Buat kamu disini yang baru mulai bikin konten ataupun buat teman-teman pemula, ya walaupun saya gak nganggap diri saya juga expert Tapi teman-teman sebenernya setelah saya lihat ada beberapa kesalahan yang sering dialami orang saat mulai bikin konten di media sosial Nah apa aja kesalahannya? Sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgraded to ID Dan pada video ini kamu akan belajar apa aja sih kesalahan pemula saat bikin konten di media sosial Jadi tanpa basa-basi lagi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Nah sebenernya teman-teman untuk video hari ini itu juga berdasarkan pengalaman kita ya Jadi kita kan we did what we do gitu ya, what we did ya Jadi dari pengalaman itu teman-teman dari kalau saya sendiri teman-teman ya akun saya Saya mulai aktifin konten itu sejak 2020 awal Jadi kalau video ini 2024 berarti udah 4 tahunan Nah dari sana teman-teman saya melihat ada beberapa kesalahan teman-teman yang dulu saya pernah lakukan Dan saya lihat banyak teman-teman yang baru mulai pun mengalami kesalahan hal-hal kesalahan itu ya Nah apa aja kesalahannya? Yang pertama ini yang paling sering ditanyakan banyak orang teman-teman itu membahas mau topik Jadi kayak banyak DM yang masuk belakangan ke Instagram kita Itu tanya, mas kok konten saya sulit viral ya? Pas kita lihat kontennya, kontennya isinya JJ semua JJ itu jeduk-jeduk ya pakai template, cap-cut, cap-cut gitu ya Ya walaupun ya nggak salah sih sebenarnya kita bikin konten kayak gitu Tapi isinya random Kadang ada JJ apa, JJ misalkan foto artis atau influencernya JJ main Mobile Legends JJ apa lagi, JJ apa, JJ klip-klip dari motivasi Semua dicampur jadi satu gitu kan Nah itu teman-teman sebenarnya kalau kita ngomongin Untuk bikin konten di media sosial itu nggak bijak Dalam arti nggak bijak adalah Kalau misalkan teman-teman bikin terlalu banyak konten Terlalu banyak topik di media sosial satu akun teman-teman Dan dicampur itu akan menyulitkan algoritma juga Untuk mengetahui konten kamu itu buat siapa ya Walaupun setelah saya analisa teman-teman ya Banyak orang berpikir kenapa kok kamu bahas banyak konten Karena mereka berpikir ya kalau kita membahas banyak topik potensi viralnya lebih tinggi Padahal nggak juga ya Walaupun secara logikanya gitu Tapi pas kita praktiknya nggak juga teman-teman Jadi ada beberapa hal teman-teman Yang sebenarnya kalau teman-teman bahas lalu topik itu kurang enak Ya ini kita udah bahas di video sebelumnya juga Yang pertama itu brand kita susah diingat jelas ya Jadi kalau misalkan kamu misalkan hari ini bahas JJ Mobile Legends Besok bahas JJ Artis Besok bahas JJ Motivasi Nah orang itu nggak ngerti akunmu ini bahas apa sebenarnya Kalau semua dibahas Jadi akan menyulitkan orang untuk mengenali teman-teman Dan mengingat brand kamu itu tentang apa Karena sama kayak restoran Kan nggak ada restoran yang satu restoran jual semua makanan Satu restoran Misalkan restoran A jual makanan Jepang, Korea, Itali, Indonesia Nggak ada ya Itali, Itali Indonesia, Indonesia Jepang, Jepang, Korea, Korea Jadi satu-satu Oke Dua adalah sosial monetisasi Ya jadi kalau teman-teman terlalu banyak bahas topik Teman-teman akan sulit untuk monetisasi Karena ya bingung kan Waduh saya mau monetisasi apa Audiencenya campur-campur kok Hal hasil paling ujung-ujungnya Ya kita hanya bisa jual akun Jadi ternak akun Ya yang mana kan agak sayang Teman-teman udah bikin sosial susah Ngulang dari nolaki Ngulang dari nolaki Jadi kalau menurut saya sih agak capek Tiga adalah Kalau teman-teman terlalu banyak bahas konten Teman-teman sulit menyulitkan algoritma juga Untuk mengetahui konten kita cocok untuk siapa Ya jadi sebenarnya Kalau saya Saya nggak sarankan teman-teman terlalu banyak bahas konten Yang kedua adalah nggak konsisten Ya jadi ini masalah yang Ya saya juga alami ya Untuk akun saya beberapa bulan ini Yang mana Tapi kebanyakan teman-teman Orang yang baru mulai itu Mereka nggak konsistennya Itu karena satu Merasa ini nggak ada hasilnya Ya jadi buat teman-teman disini Yang mulai bikin konten Satu bulan dua bulan Saya rasa akan sangat menantang Kalau teman-teman satu sampai dua bulan itu Udah bisa menghasilkan Karena saya bikin konten dulu Itu mencapai 10.000 followers Itu waktunya 6 bulan Jadi dari followers 900an Bekas akun lama Ke 10.000 itu 600an 6 bulanan ya Sekitar 6 bulanan gitu ya Yang mana Ya kalau dibilang lambat atau nggak Biasanya ya Idealnya kalau Instagram itu Sekitar 1 tahun lah 6-12 bulan ya Itu standarnya yang saya temukan Begitu Oke Nah tapi teman-teman Kebanyakan orang yang baru mulai bikin konten Itu mereka menyerah Ya jadi Kalau kita ngomong konsisten itu kan Konsistennya berapa lama mas Kalau Saya Satu minggu Minimal 15 Minimal 5 kali konten Harus ada 5 konten Ya misalkan Dan postingnya tiap hari ya Jadi misalkan Senin Selasa Rabu Kamis Dan Jumat Oke ini Misalkan Sabtu minggu Oke lah Bolong Nggak apa-apa ya Jadi jangan di bawah ini Kalau teman-teman di bawah ini Itu audiens sulit Untuk mengingat teman-teman Jadi nggak konsisten Oke Nah Terus teman-teman Biasanya orang-orang yang baru mulai Itu merasa kayak Wah 1-2 bulan Nggak ada hasil Akhirnya saya berhenti Ya Jadi perlu teman-teman ingat Bikin konten di media sosial Itu maraton Bukan sprint ya Jadi bukan Oh sekali lari Udah selesai Jepret gitu ya Nggak Tapi jangka panjang Jadi kuncinya kan Yang pertama Konsistensi Karena konsistensi itu Nanti akan menentukan Eksistensi Brain teman-teman Yang ketiga adalah Kebanyakan Kesalahan pemula Adalah mereka itu Nggak belajar skill penting Jadi Walaupun teman-teman Kalau misalkan kita ngomongin Copywriting sama storytelling Itu kan Ya ilmu yang bisa dibilang Otodidak Dalam arti Mungkin teman-teman disini Nggak tahu copywriting Tapi saat teman-teman lihat Teman-teman udah bisa Mempraktikan copywriting Kadang-kadang itu terjadi Seperti itu Sama storytelling Tapi teman-teman Teman-teman kan bisa melihat Bahwa orang Yang ngerti copywriting Dan ngerti storytelling Untuk bikin konten Itu kualitas kontennya beda Jadi hook pertama Videonya ada 3 detik pertamanya Terus susunan Videonya itu Enak didengar Terus ada call to actionnya Itu adalah copywriting Ya Makanya mempelajari Dan menguasai copywriting Plus storytelling Itu skill penting Buat teman-teman Ya 2 ada social media marketing Jadi ini wajib banget Teman-teman kuasai Buat teman-teman yang bikin konten Kenapa? Karena kalau kamu bikin konten Kan tentu tujuan kamu Ya nggak lain Nggak bukan adalah Agar kontenmu viralkan Agar kontenmu Menjangkau lebih banyak orang kan Jadi untuk teman-teman bisa Memviralkan konten teman-teman Teman-teman harus belajar Social media marketing Mulai dari gimana Algoritma Bekerja Ya Terus Apa sih Apa yang bisa kita lakukan Agar konten kita berpotensi FVP Terus cara baca datanya Terus cara memasarkan produk Atau jasa kita Itu penting banget Ya Skill social media marketing Dan yang ketiga Nggak lain Nggak bukan adalah Desain atau video editing Ya Karena kita tahu Sekarang kan Eranya vertical video Yang mana kalau teman-teman Nggak menguasai editing video Juga sayang banget Empat adalah Nggak networking Nah ini kesalahan Yang sering banget Dilakukan oleh teman-teman Yang baru mulai Bahwa berpikir Kalau misalkan Networking itu nggak penting Ya Bahkan teman-teman Waktu saya baca Ada satu kontennya Gary V ya Ya Apa Gary V Ada orang yang bikin Quotes kayak gini ya Getting big on social media Is actually by being social Ya jadi Quotes ini mengingatkan saya Bahwa Kalau teman-teman Di sini ingin Jadi besar Di social media Ya teman-teman harus Sosialisasi gitu kan Karena ya Ini media sosial Ya bukan marketplace Ya yang mana Media sosial adalah Tempat orang bersosialisasi Maka dari itu Teman-teman wajib sosialisasi Nah sosialisasinya apa Apanya Entah itu kayak Balas komentar Komentar orang yang tanya Teman-teman Teman-teman networking Dengan influencer lain Atau content creator lain Teman-teman balas DMnya masuk Dengan hal-hal ini Kamu bisa membangun komunitas Orang-orang yang loyal Dan orang-orang yang follow kamu Karena kamunya Ya Jadi Kedepannya Untuk kamu monetisasi Atau kamu mau eksis Di social media itu Potensinya lebih tinggi Kalau kamu melakukan networking Dan kamu sosialisasi Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan terus di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omzet visis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Selamat menikmati